Halo Assalamualaikum teman-teman Welcome to my channel Yulia Listiari Kali ini aku mau kasih tips Bikin kue sus flavanila Dengan open tongue cream Agar tidak kempes Tonton videonya sampai akhir ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk channel ini agar aku semakin berkarya Terima kasih Pertama-tama kita bikin flavanilanya dulu ya Siapkan susu Cair atau susu UHT Aku pakai susu cair SKM ya Airnya sekitar 500 ml Kalau kalian sudah pakai susu cair Usahakan gulanya sedikit aja ya Karena susu SKM kan manis ya Siapkan panci Kita mau masak flanya dulu Masukkan susu sedikit demi sedikit Dan garam seperempat Dan ini tepung terigu 25 gram Dan maizena 25 gram ya teman-teman Gula 1 sendok aja Karena kita tadi pakai susu cair Jadi sedikit aja Satu kuning telur Diaduk sampai larut Tidak ada yang bergerindil ya Setengah sendok pasta vanila Maaf ya teman-teman Tidak ke video tadi Setelah itu masukkan sisa susu semuanya Tuang Masak flour vanila Menggunakan api kecil Aduk cepat seperti itu ya Agar telora tidak matang Aduk sampai mengental Tunggu sampai meletup-letup Kalau sudah meletup-letup Kita matikan kompornya Masukkan margarin atau butter 35 gram Atau 3 sendok makan ya Setelah kompornya dimatikan ini ya Taruh vela di dalam mangkuk Lalu velanya ditutupi plastik Seperti itu ya Agar permukaannya nanti Tidak mengeras ya Ditempel seperti itu Plastiknya saya tidak punya plastik wrap Jadi saya pakai plastik Perapatan saja Kita tunggu sampai dingin ya Langsung ke cara pembuatan kulit sus ya Siapkan air Sekitar 200 ml Dan margarin 100 gram Kita didihkan seperti ini ya Tunggu sampai mendidih Masukkan 3 sendok makan gula pasir Jika sudah mendidih seperti itu Matikan kompor ya Masukkan tepung terigu Sekitar 150 gram Pelan-pelan Ini posisi kompor sudah mati ya Aduk perlahan saja Tidak usah buru-buru Pastikan mengaduknya Sampai rata Dan tidak ada yang bergerindir ya Setelah itu hidupkan kompor Kita masak sebentar saja Ini aduk sampai kalis Seperti ini ya Tepungnya Kita matikan kompor Lalu kita dinginkan kulit susnya Ini sudah dingin ya Aku bakal mixer Adonan ini Dengan menggunakan 3 butir telur Dan 1 putih telur Masukkan telurnya 1 per 1 Sekitar jedahnya 20 detik Atau 30 detik Pastikan adonan ini Sampai teksturnya Halus ya Ini sudah halus ya Lalu kita siapkan Pipping bag Kita masukkan Kedalam pipi bag ya Sampai jumpa Masukkan velanya ke dalam kertas segitiga Teman-teman ini cara mau buat kulit susnya Jadi cetakan kulit susnya dimasukkan ke dalam piping bag Dan adonannya juga di double seperti itu ya Sebelumnya sudah dipotong Lalu ujungnya kita potong Kalau bisa cetakannya agak dilebarin sedikit ya Karena ini saya cetakannya kecil lubangnya Jadi mau saya besarin Siapkan loyang Sebelumnya ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya Sekitar 10 menit Menggunakan api besar Langsung cetak aja Terserah mau bikin kecil Atau besar Ini sebenarnya lubangnya belum saya besarin Jadi cetakannya jadi kecil seperti itu Langsung kita panggang aja ya Kita panggang sekitar 45 menit ya 20 menit awal api besar dan 25 menit api sedang Taruh loyang di bagian atas terlebih dahulu ya Ini loyang yang sudah saya olesin margarin Kalian boleh menggunakan kertas roti atau margarin Terserah ya menurut saya lebih enak menggunakan margarin Karena dilepasnya lebih gampang Ini tampilan sudah 30 menit belum matang ya Tipsnya jika masih ada buih di kue susnya di kulit susnya itu berarti belum matang jadi jangan diangkat Jika dasar susnya sudah gosong kecilkan api saja Jangan dibuka tutup ya Ciri-ciri kalau kue susnya sudah matang Dia sudah tidak ada buih Jadi kalau sudah tidak ada buih sudah matang Dan kalau masih ada buih itu belum matang Ini sudah matang ya Ini posisinya ternyata ada yang matang Ada yang sudah kokoh ada yang belum Ini yang saya lingkarin itu yang masih kempes Saya tidak lihat ternyata masih ada yang kempes Kalau posisi kuenya ada yang kempes seperti itu Kalian boleh oven lagi ya Karena itu tandanya belum matang Dalam velanya ini kopong ya teman-teman Jadi mau langsung aku kasih velanya aja Terserah opsional Mau dikasih velanya dari bawah Dari samping Kalau aku mau kasih velanya dari samping Biar kelihatan aja ada velanya Biar terlihat cantik Kue sus ini kesukaan semua orang ya Karena menurut saya kue sus ini meleleh banget di mulut Apalagi ada velanya enak Kulit susnya kokoh ya teman-teman Dan velanya juga enak Yuk kita cobain Yuk kita cobain Bismillah Tuh kan meleleh rasanya teman-teman Apalagi ada velanya enak Crunchy di luar Lembut di dalam Kalian wajib coba bikin di rumah ya Karena ini sumpah enak banget teman-teman Kalau kalian suka dengan channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tekan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dengan semua resep-resep homemade yang aku buat ya Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di resep selanjutnya Sampai jumpa di resep selanjutnya Terima kasih telah menonton